Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah teman teman semua semoga teman teman tetap dalam kondisi hat baga suara suki beras oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi kenapa penyebab daripada kickstarter terasa berat atau nendang balik ke kaki ya salah satunya bisa dari perstarter atau di gigi di as starter ini yang kurang pelumasan ya jadi entah itu jarang ganti oli atau menggunakan oli mesin yang kualitasnya mungkin kurang bagus itu juga bisa yang kedua karena kompresi di ruang bakar yang terlalu tinggi biasanya ditemukan ketika anda membeli sepeda motor yang mungkin bekas ya seandainya bekas ya kalau sepeda motor yang baru standar dealer itu bermain di angka kompresi 8,8 sampai 11 lah di atas itu jarang ya bro sedangkan jika motor bekas itu kalau pemakaian udah lama otomatis mungkin pernah mengalami mengeluarkan asap biru itu mengeluarkan asap biru itu karena dipakai bertahun-tahun itu pasti piston pun akan akan aus dan renggang dengan blok silinder sehingga menyebabkan oli yang harusnya di bawah piston jadi masuk ke atas di atas piston ya merembes ya jadi oli mesin tercampur dengan bahan bakar yang masuk ketika disulut api dari busi karena tercampur oli maka mengeluarkan asap biru jadi ketika blok sudah diganti piston yang standar diganti lebih besar otomatis kompresinya juga akan naik bro soalnya ruang-ruang bakar di head silinder segini cuman pistonnya lebih besar bro jadi piston dan stang bekerja lebih keras lagi dalam memadatkan udara atau bahan bakar yang masuk dari karbulator semakin sempit ruang bakar itu kompresinya semakin tinggi cuman yaitu berat seperti berat cuman efek dari berat itu ketika kompresi tinggi disulut api busi itu dorongan ledakan dari pembakaran itu akan lebih tinggi daripada kompresi yang rendah bro jadi motor-motor berkompresi tinggi itu lebih responsif pada ditarikan awal ya bro soalnya ruang bakarnya sempit saya ibaratkan ketika anda memompa ban ya ketika ban itu tidak ada udaranya itu pompa ban kalau yang pakai pompa tangan itu itu akan terasa ringan sedangkan sedangkan ketika sudah ada isi anginnya itu pompa itu akan terasa berat karena ruang angin sudah semakin sempit nah itu seperti itulah jadi ketika kickstarter di di dikenjot kok berat itu bisa jadi permasalahan di kiri dan pair stutter yang kurang pelumasan dan atau bisa jadi kompresinya yang terlalu tinggi beberapa orang sih yang apa itu yang suka kecepatan ya biasanya malah lebih suka dengan kompresi yang tinggi ya soalnya tarikannya lebih enteng ya cuman tidak sem tidak tidak harus dengan kompresi tinggi jika ingin kenjotan kickstarter nya lebih ringan kompresinya direndahkan lagi bro bisa ditambah packing sini atau packing sini kayak di satra FU itu packing head cylinder nya ada tiga taman kalau anak-anak muda itu yang dua dihilangin ditinggalkan satu itu bisa meningkatkan nilai kompresi ya kompresinya yang tinggi cuman ya tetap kenjotan aku yakin pasti lebih berat cuman tarikannya pasti lebih enteng ya poin yang saya sampaikan yalah kompresi tinggi itu akan membuat kickstarter terasa berat cuman tarikannya lebih enteng sedangkan kompresi rendah kickstarter nya enteng cuman tarikannya tidak terlalu responsif ya mungkin bisa dikatakan agak berat ya ya tergantung selera anda lah mau kompresi tinggi atau tidak terserah anda cuman kalau kalau beberapa orang sih bahkan yang bawaannya biasanya menggunakan perpak aluminium disini antara blok dan biasanya kadang malah tanpa dikasih perpak ya ada yang beberapa bengkel menggunakan seperti itu agar kompresinya tinggi ya jadi untuk menaikan kompresi itu tidak harus di bubut pistonnya dikurangi ininya blok blok pistonnya setengah mili atau 0,75 tidak harus itu jadi mengurangi ketebalan packing atau packing head cleaner atau packing blok cylinder disini dicari yang lebih tipis dipasang lebih tipis pun juga bisa menaikan kompresi mungkin cukup sekian dari saya jika ada salah kata saya maaf semoga bermanfaat tetap sehat dan semangatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati